Banjir di kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menelan korban jiwa. Satu orang bocah tewas tenggelam dalam bencana banjir yang sudah sepekan melanda wilayah itu. Suasana duka meliputi kediaman Abdullah dan sang istri Asni, warga Dusun 7B, Desa Simpang 4, Kabupaten Asahan. Rizki Argyansyah, putra kedua mereka tewas tenggelam dalam banjir yang melanda kawasan tempat tinggal mereka. Rizki dinyatakan hilang Jumat lalu. Namun baru ditemukan tim badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Asahan, minggu dalam kondisi tak bernyawa. Itu sekitar jam setengah dua belas hari Jumat. Udah itu terus gak pulang-pulang sampai sore. Sampailah kemalam ku cari, ku tanya sama kawannya, gak tahu. Dicari kemana-mana gak jumpa. Terakhir ada yang bilang katanya dia tuh hanyut di bawah arus. Bocah yang baru duduk di sekolah menengah pertama ini dimakamkan di pemakaman umum, tak jauh dari rumah duka. Minggu sore, keluarga, kerabat dan teman korban terus mendatangi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Dia apa di rumah yang bantu orang tuanya? Bantu orang tuanya, jaga adiknya. Sering juga ngaji atau gimana? Sering. Kalau sekolah gimana? Apa? Kalau di sekolah gimana? Baik, dapat ranking 10 besar, cuma laki-laki sendirian. Banjir di Kabupaten Asahan menggenangi 1.640 rumah di dua desa, yakni desa Seiduahulu dan desa Simbang 4. Sudah sepekan air setinggi 1 meter masih mengenangi rumah warga. Sebagian warga memilih mengungsi ke tenda-tenda darurat, namun masih banyak yang memilih bertahan di rumah masing-masing. Ya, tetap bertahan di rumah, Pak. Alasannya kenapa ya, Pak? Ya, istilahnya alasannya ya, udah capek lah, Pak. Nanti keluar, kering nanti mengangkat bekakas lagi ke dalam, Pak. Istilahnya ya, bisa di rumah masih bisa di tempatnya, ditempat di rumah aja, Pak. Hingga saat ini, bantuan logistik dari pemerintah daerah belum sampai kepada warga. Sementara posko kesehatan sudah berdiri, namun pada akhir pekan, petugas dari Dinas Kabupaten Asahan tidak ada yang hadir di posko tersebut. Irwansa Nasution melaporkan untuk NET. Terima kasih.